In the low will speak, it's always been new, Jesus, Jesus, nothing else matters, nothing in this world will do. Jadi temanya adalah menang dalam menghadapi ketidakpastian. Dari Masmur 37, ayat 1-8. Tapi sebelumnya, ini saya yang sudah lama nggak ke China, nggak tahu situasi di sana bagaimana, hanya dengar-dengar saja. Tapi di Indonesia, kita melihat bahwa saat ini adalah saat-saat yang nggak mudah. Mengapa demikian? Karena di tahun 2024 ini terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kepemimpinan. Bangsa dan negara kita. Kita lihat ada pemilu. Kemudian ada pilpres. Dan bulan November nanti akan ada pilkada. Dan di dalam bulan Oktober ini juga, 10 hari lagi, 9-10 hari lagi, akan terjadi serah terima kepemimpinan nasional. Bayangkan kepemimpinan serah terima ini terjadi di bulan Oktober dan beberapa bulan mendatang, ini yang namanya gubernur, bupati, wali kota, semua pun ganti. Jadi, nggak tahu ini. Ini pergantian ini sampai berapa persen. Tetapi pasti ini sangat besar yang terjadi. Dan dampak daripada pergantian pemerintahan ini, Ini yang sedemikian besar ini juga masih dibayang-bayangi dengan pengharapan yang kita bisa nanti-nantikan. Karena kalau kita lihat proses pemilu kemarin, proses pilpres kemarin, dan sebagainya, ini banyak sekali carut-marut dari segi hukum, dari segi legal. Banyak sekali hal-hal yang nggak masuk akal, tiba-tiba bisa diubah, dan sebagainya. Nah, kita lihat dari segi geopolitik, peperangan Israel dengan Hamas, Hezbollah, dan Iran, ini terus meningkat. Kalau tiap hari kita lihat di Youtube maupun di berita-berita, ini luar biasa. Apakah ini akan sampai kepada Perang Dunia ketiga? No one knows. Sedangkan Perang Rusia-Ukraina ini masih belum selesai. Belum lagi Perang Dagang Cina dengan Amerika dengan sekutunya. Nah, kalian yang di China, saya nggak tahu. Kami cuma dengar berita aja, ya, bahwa ada begitu banyak, apa namanya, barrier yang dipasang oleh negara-negara Amerika dengan sekutunya. Sehingga produk-produk dari China itu menghadapi kesulitan. Sampai dalam hal ini, ya, nilai tukar. Renping B, katanya mau diturunkan lagi. Supaya meskipun ada hambatan tarif ataupun pajak yang sedemikian besar, diharapkan tetap bisa, apa namanya, kompetitif produk-produk. Ini ya, dengan perkembangan teknologi AI maupun robot. Ini kan menyebabkan hilangnya sekian banyak pekerjaan. Ya, sehingga pengangguran ini mau nggak mau itu menjadi momo. Tidak hanya di Indonesia, juga di negara lain, dan katanya juga di China. Ya, ada istilah full-time children. Apakah benar? Ya, kalian yang ada di sana. Betul ya? Ya, sedemikian sulit mendapatkan pekerjaan sehingga, ya, sudahlah. Kalau gitu bantu orang tua dulu, ya. Sampai nanti ada kesempatan untuk bekerja, dan sebagainya, ya. Kita melihat dengan situasi seperti ini, ini terjadi penggerusan dari masyarakat berekonomi menengah. Yang akan turun menjadi, menuju ke ekonomi menengah, ataupun juga menjadi ke arah miskin. Dan di Indonesia sudah terjadi dengan adanya penutupan banyak pabrik. Karena nggak bisa bersaing, terutama dengan produk-produk dari China. Ya, saya juga bingung. Baru saja beli, ada vakum cleaner untuk di mobil. Ya, menurut perkiraan harganya mungkin sekitar 100 ribu, 150 ribu. Tapi ternyata saya dapat hanya dengan harga 32 ribu 500, termasuk ongkos kirim. Sudah sampai di kantor saya. Sampai staff saya, kasian, hanya dikasih 35 ribu. Ya. Ini sudah, kalau dibilang, ini sudah nggak mikir COGS. Ya. Nggak mikir lagi berapa biaya untuk memproduksi. Yang penting barang bisa, apa namanya, diproduksi, bisa dijual. Ya. Apa yang terjadi? Ini semua sedang melakukan survival mode. Ya. Bagaimana bisa survive dalam persaingan seperti ini. Ya. Dan dalam persaingan yang sedemikian ketat, baik antar negara, ya. Baik antar company, corporate, maupun antar pribadi. Ini pasti akan terjadi, gesekan-gesekan akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan. Karena adanya hal-hal yang tajam. Nah, bagaimana kita bisa tetap berpengharapan di tengah situasi ekonomi dan politik dunia yang tidak menentu ini. Ya. Ya. Untuk itu, saya mengajak untuk mari kita bersama-sama membaca, apa namanya, dari Masmur 37, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya. Saya akan bacakan, ya. Masmur 37, ayat 1 sampai 8. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Untuk itu mari kita sekali lagi kita berdoa. Minta pertolongan roh kudus. Bapak di surga. Kembali Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa situasi yang kelihatannya oke-oke. Saat ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena ada begitu banyak gejolak. Baik peperangan-peperangan yang ada yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Maupun juga antara Israel dengan negara-negara di sekitarnya. Demikian juga adanya perang dagang. Ini semua membawa kekacauan di seluruh dunia. Termasuk juga di tempat kami masing-masing. Kami yang tinggal di Indonesia maupun rekan-rekan yang tinggal dimanapun juga. Karena dampak daripada segala sesuatu ini sedemikian besar. Tuhan kami tidak tahu masa depan. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang memegang masa depan. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk dekat kakimu. Kami mau dengar-dengaran suaramu. Apa yang kami harus lakukan menghadapi situasi yang tidak menentu penuh ketidakpastian dan bahaya ini. Tetapi kami tetap boleh berbuah bagi kemuliaanmu. Berbicara lah Tuhan karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, kalau kita lihat ya di ayat pertama dan kedua dikatakan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi, kita dalam hal ini yang berusaha untuk hidup baik, kita yang berusaha untuk hidup damai pun, seringkali kita menghadapi orang-orang yang mungkin tidak bersikap baik terhadap kita. Apalagi kalau dalam situasi shortage, dalam situasi di mana ada banyak kekurangan, kekurangan lapangan kerja, kekurangan makanan, kekurangan kesempatan, dan sebagainya. Maka akan banyak timbul kemarahan-kemarahan. Dan itu akan punya dampak juga hidupnya di dalam diri kita. Dan dalam hal ini, firman Tuhan mengingatkan, untuk kita jangan marah. Mengapa kita tidak boleh marah? Yakub 1 ayat 20 mengatakan, Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita mau marah-marah seperti apapun, itu Alkitab mengatakan, itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan Allah sendiri mengatakan, Sebab kita mengenal dia yang berkata, ini perkataan Tuhan, pembalasan adalah hakku, aku akan menuntut pembalasan. Jadi apabila kita dijahati oleh orang, kita disalahin oleh orang, di sini firman Tuhan berkata, jangan marah. Karena dalam hal ini, kemarahan kita itu tidak ada artinya. Bahkan kalau kita lihat di sini, dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Saat ini, mungkin kita tidak banyak berhubungan dengan orang jahat. Tetapi, meskipun kita tidak berhubungan dengan orang jahat, seringkali kita dikuasai oleh amarah. Siapa yang sering bikin marah? Justru yang bikin marah orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasih. Kalau saya, kadang-kadang saya bisa marah kepada istri saya. Saya bisa marah kepada rekan kerja saya di kantor, dan sebagainya. Yang mereka bukan orang jahat. Tetapi, karena beda pendapat. Karena dalam hal ini kita punya sikap yang berbeda, pendapat yang berbeda, keputusan yang berbeda. Mungkin kita bisa kemudian timbul kemarahan. Tapi sekali lagi, Tuhan mengatakan, jangan marah. Jadi, kepada orang yang berbuat jahat pun, Tuhan berkata, jangan marah. Apalagi, kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasihi. Mungkin teman, teman pelayanan, teman kerja, ataupun keluarga. Jadi, di sini Tuhan sekali lagi mengingatkan, jangan marah. Tapi, bagaimana? Bikilah situasi tidak menguntungkan. Apa yang harus kita lakukan? Apabila orang menekan kita, dan sebagainya. Nah, gerban Tuhan melanjutkan dengan, percayalah kepada Tuhan. Di sini dikatakan, trust in the Lord. Bukan hanya belief, bukan hanya sekedar percaya secara logika. Tetapi, di sini ada unsur mempercayakan diri. Percayalah kepada Tuhan. Situasi saat ini mungkin kita merasa masih oke. Tetapi, ke depan ini akan ada banyak goncangan-goncangan. Akan ada banyak bahaya. Tetapi, meskipun saat ini ada begitu banyak peperangan di Ukraina dengan Rusia yang tidak berhenti antara Hamas yang menyerbu ke Israel. Israel kemudian membalas. Dan ini sudah berjalan setahun lebih. Dilanjutkan Hezbollah ikut-ikutan. Dan sekarang Iran juga ikut-ikutan. Yemen juga ikut-ikutan. Dan kalau sampai kemudian hari ini saya dengar tentara Israel itu menyerbu markas PBB. Wah, ini yang marah banyak. Kalau sampai Arab juga ikut, Amerika juga ikut, maka tidak tertutup kemungkinan ini perang dunia ketiga akan terjadi. Demikian juga. Dengan adanya peperangan ini, situasi ekonomi pasti juga akan mengalami gejolak yang luar biasa. Perdagangan tidak akan bisa berjalan dengan normal. Dan dalam situasi seperti ini, Indonesia sudah bilang dalam 10 bulan, 9 bulan sebetulnya, 5 bulan sudah mengalami deflasi. Ini berarti daya beli masyarakat sudah menurun. Dan kalau ini terus berjalan, maka akan terjadi stagnansi di dalam ekonomi. Akan terjadi banyak orang yang tidak punya penghasilan, maka akhirnya akan terjadi banyak kekerasan, banyak tindak kejahatan, perampokan, dan sebagainya. Dalam situasi-situasi yang sulit. Akan terjadi kelaparan, orang nggak bisa makan. Kita mungkin lihat ya, di Amerika sudah banyak homeless people. Dengar-dengar di China juga, saya nggak tahu betul atau nggak. Karena lihat di Youtube, kadang-kadang itu ekstrim. Tetapi sudah ada tanda-tanda seperti ini. Tetapi dalam situasi seperti ini, kita harus trust in the Lord. Mengapa? Karena apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam kitab wahyu, ketika dia diangkat untuk melihat apa yang ada di surga. dikatakan bahwa Allah sedang duduk di tahtanya. Segala sesuatu tenang, damai, bahkan di hadapan Allah itu ada seperti danau, yang seperti kaca, seperti lautan gaca, yang begitu damai, bagaikan kristal di hadapan Allah. artinya ya, situasi yang carut-marut, yang nggak karu-karuan, bahkan di Amerika sebentar lagi juga terjadi pergantian presiden. Ini biasanya juga menimbulkan gejolak-gejolak. Tetapi Tuhan tidak terkejut. Tuhan tidak menjadi bingung. Pada waktu terjadi COVID-2020, mulai dari 2019, 2020, 2021, banyak orang bertanya, di mana Tuhan? Ada yang menggambarkan Tuhan juga menangis bersama dengan kita. Enggak. Tuhan tidak seperti itu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak di kontrol. Tuhan tidak kaget melihat adanya pandemi. Tuhan tidak kaget melihat adanya peperangan demi peperangan, bencana alam, dan sebagainya. Karena apapun terjadi itu oleh seizin Tuhan. Iblis bisa melakukan banyak hal, tetapi hanya dengan seizin Tuhan. Tanpa izin Tuhan. Tidak ada yang terjadi. Karena itu trust in the Lord. Dan kalau kita lihat bahwa di surga, kerajaan Allah itu begitu tenang, begitu damai. Maka tidak salah kalau dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapak kami untuk kita berdoa, datanglah kerajaanmu. di bumi seperti di surga. Supaya kita mendatangkan kerajaan Allah. Dimana kerajaan Allah sepenuhnya, secara sempurna nanti akan datang ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tetapi kita harus sadar bahwa ketika sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan terjadi bencana alam, akan terjadi kelaparan, akan terjadi banyak sekali bencana. Perang, bangsa, melawan bangsa, dan sebagainya. Karena ada tujuh meterai yang akan dibuka. Dan setiap meterai dibuka, itu terjadi banyak hal kegoncangan di dunia. Ketika tujuh sangka kalah dibunyikan, apalagi ketika tujuh cawan murka Allah itu dilemparkan ke bumi. Jadi, sebelum yang terbaik itu datang, kita harus siap bahwa dunia ini bukannya akan semakin baik. Tetapi dunia ini akan menghadapi kekacauan demi kekacauan demi kekacauan sampai pada titiknya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Barulah yang terbaik itu datang. Karena itu, percayalah kepada Tuhan. Trust in the Lord. Situasi apapun juga yang kalian hadapi. Tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena God is in control. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Dan sesudah kita percaya penuh, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, hal yang berikutnya harus lakukanlah yang baik. Do good. dalam situasi apapun. Tadi William bilang, wah inilah baru saja liburan. 10-10 ya. Itu libur berapa? 10 hari kah? Atau seminggu? Kemarin kita libur seminggu. Tadi tanggal 1 sampai tanggal 7. Terus habis itu kejar lagi target. Pasti banyak tekanan. Belum lagi yang baru saja lulus atau baru akan lulus. Menghadapi situasi mungkin akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga mungkin ada yang terpaksa harus menjadi full-time children dulu. Tapi apapun juga yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tetap lakukanlah yang baik. Do good. Do good. Apapun. Yang baik yang kita bisa lakukan. Pikirkan dengan sungguh-sungguh dan lakukan dengan sungguh-sungguh. ya, maka itu akan membawa dampak. Ya, baik dampak bagi orang-orang di sekitar kita maupun juga bagi hidup kita. Ya, maupun bagi masyarakat. Ya, karena dengan kita melakukan hal-hal yang baik tetap Tuhan dipermuliakan. Dan ketika Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, akan menarik banyak orang datang kepada Dia. Ya, kalian kan punya hati untuk memenangkan China. Gitu kan? Ya, dalam segala kesulitan. Ayo, lakukan yang baik. Ya, mungkin Anda belum bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Ya, dengan grit Anda, dengan harapan Anda, dengan passion Anda. Tapi kalau kita tetap melakukan yang baik, ya, maka akan ada dampak. Ya, yang kita tidak sadari Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita. Ya, dan dalam situasi yang tidak baik pun, ya, firman Tuhan berkata, diamlah di negeri dan berlakulah setia. nasihat ini, ini sejajar dengan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Israel sedang menghadapi musuh, ya, dari Asyur, dari Babel, yang akan menyerang mereka. Ya, dan di sini, ya, tadinya bangsa Israel mau minta pertolongan dari Mesir. Tapi Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya, segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, di tengah segala marah bahaya pun, ya, kita tetap harus tenang. Diam, berdiam diri di hadapan Tuhan. Tinggal diam, karena dengan bertobat dan tinggal diam, menyerahkan semua kepada Tuhan, di sinilah letak kekuatan kita. Ya, ya. Nah, dan ayat keempat berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, jadi kalau kita, ya, tahu bahwa God is in control, ya, kemudian kita sudah lakukan bagian kita. Lakukan yang baik. Kita tetap bergantung penuh Tuhan, kepada Tuhan. Maka seharusnya langkah ini bukan langkah yang sulit, yaitu bergembira karena Tuhan. Ya, bukan karena keadaan yang sudah membaik. Ya, tetapi semata-mata karena kita yakin akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Meskipun situasi belum baik, ya, meskipun tantangan masih berat, masih besar, belum teratasi, tetapi mari kita bergembira karena Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dan kesetiaannya, ya, dan amin. Ya, baru kemudian dikatakan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, jangan dibalik. Ya, tunggu dulu Tuhan memberikan baru kita bergembira, baru kita bersyukur. Tidak. Ya, tapi apapun situasinya, mari kita bergembira. Karena kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Allah yang penuh dengan kebaikan dan dia setia terhadap janjinya. Baru Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, mungkin pada masa-masa sulit, pada masa-masa berat, ya, ini adalah saat pemurnian Tuhan. Karena itu, mari renungkan dengan sungguh apa yang menjadi keinginan hati kita. Ya, dan pastikan apa yang menjadi keinginan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga apapun yang kita ingini, itu memuliakan Tuhan. Bukan untuk, apa namanya, kebanggaan diri sendiri. Bukan untuk memuaskan, ya, keinginan kita. Tapi betul-betul, mari kita renungkan. Apa sih yang betul-betul kita inginkan. Kalau yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rancangan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikannya, ya. Dan doakan dengan sungguh-sungguh, ya. Saya sangat senang tadi mendengar sharing dari Natasia dengan siapa, ya? Tentang EG tadi, ya. Ada corporate discipline, ya. Atau disiplin corporate. Sama-sama. Kalau perlu, ayo. Berdoakan sama-sama. Karena itu akan saling menguatkan, ya. Itu akan saling menolong kita di tengah kesulitan. Dan berikutnya, ayat lima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Artinya apa? Serahkan masa depan Anda, ya. Sekarang ini, ya. Mungkin pekerjaan Anda belum sesuai dengan passion Anda. Pekerjaan Anda belum sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Anda. Dan mungkin juga kerinduan keluarga ataupun juga rancangan Tuhan. Tapi mari, serahkan masa depan Anda. Masa depan keluarga Anda, ya. Kalau keluarga Anda juga masih dalam situasi yang sulit. Bahkan serahkanlah masa depan bangsa kita, ya. Saat ini, ya. Tadi saya membeli koran kompas. Hah? Kelihatan nggak ya? Wah, nggak kelihatan, ya. Sorry. Karena saya, nah, saya beli koran kompas ini. Dulu saya pelangganan kompas. Sudah sekian tahun. Ya. Sudah sekian tahun. Saya tidak membaca, saya tidak pelangganan kompas. Saya hanya membeli kalau ada hal-hal yang menarik. Dan hal ini yang menarik, ya. Hari ini apa? Saya bacakan, ya. Itu anunya. Dunia usaha menatap kebangkitan. Ya. Saya berharap dari, apa namanya, koran ini akan ada berita. Sesuatu yang sifatnya itu positif. Ya. Karena judulnya, ya, yaitu judul utamanya itu dunia usaha menatap kebangkitan. Ya. Sedangkan kalau kita lihat, ini pemerintahan Jokowi kalau digantikan dengan Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran, ya, ini akan jadi seperti apa? Kita nggak tahu. Ya. Menterinya itu kira-kira apakah lebih baik dari pemerintahan Jokowi? Tidak tahu. Sedangkan tantangan yang di depan jauh lebih berat. Gitu kan, ya. Jadi, saya berharap tadinya membaca ini ada sesuatu yang nadanya positif. Tetapi ketika saya baca, yang positif cuman masalah tingkat kepuasan pemerintahan Presiden Jokowi. Ternyata itu. Ya. Tetapi gambaran tentang masa depan yang, apa namanya, yang akan bangkit ternyata belum muncul. Tapi apapun juga, ya, kita tetap harus berani menyerahkan masa depan bangsa kita kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya, ya. Jangan ada keraguan sama sekali. Karena ia akan bertindak. Kalau di Alkitab dikatakan Tuhan akan bertindak. Saya mengatakan Tuhan pasti bertindak. Kenapa? Karena janjinya ya dan amin. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia pasti bertindak. Ya. Dan dikatakan I akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Ya. Di sini banyak ketidakadilan. Ya. Sudah terjadi. Kita lihat di Indonesia ini, ya. Di pare-pare ada sekolah, Kristen mau dibangun, wah, ditolak. Gitu kan. Ya. Di daerah, mana ya? Tangerang, ya. Ada mau dibangun Lenteng, ya. Itu pun juga ditolak dan sebagainya. Ya. Ada ibadah di rumah, itu pun didatangi. Ya. Diusir. Seperti itu. Ya. Sedangkan, ya, dari agama mayoritas, sama sekali nggak ada. Gitu. Ya. Ada banyak ketidakadilan. tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Di tengah pekerjaan pun, ya, mungkin kita bisa merasa bahwa saya diperlakukan tidak adil. Ya. Prestasi saya lebih baik, tetapi saya tidak diperlakukan secara adil. Ya. Nggak perlu khawatir. Dan sekali lagi, jangan marah. Gitu ya. Jangan marah. Meskipun kita diperlakukan tidak adil. Ya. Karena pada waktunya ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya. Nah, saya mau putarkan satu video klips. Saya nggak tahu ya, saya sudah pernah putarkan atau belum. Kalau sudah juga nggak apa-apa. Ya. Bapak berkata-kata-kata-kata-kata-kata. Samp полез. Sampai. 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 Tidak. malah kaya sampai berubah pada hari pertama basuh sekolah. Setelah setelah tajuan, bengku tetap selalu kosong. Aku terus kebersi, lalu sampai keputak. Terus aku berkata kepada bapak PP, setelah tetap bau sekolah akhlas, aku sedang ngerti OPP. Aku hubung sebat-sebat di cerita lain. Aku berkata, aku ada orang yang terkunci. Aku berpacara sempat sekali. Saya merasa suka, setelah mungkin bisa belajar sekolah. Aku putus satu sebat, satu sebat. Aku suka, kalau kita percaya baca satu sebat, yang baik. Beberapa hari kebutuhan. Ada satu sebat, yang tersing, bertekah sesala, tutup tersebut keadaan. Aku merasa, saya sudah cukup, betapa waktu aku. Sekarang, aku suka pekerja ke perusahaan anterior. Sebenarnya, aku pekerja ke perusahaan, beli sekolah, dan badai. Aku masuk perusahaan, dan badai. Aku masuk perusahaan, dan badai. tersebut setelah meneliskan ke perturupi setelah keatamaan. Aku putus aktif yang ber jumlahan, dan bagai gemos 마라. Tapi caranya kuat hoses, dan kataknight-buah ke chorong, ya hito-keh hong-kong, menguat tampun тутahan dealtap secolah di kebutuhan, dan kembali ke dunia buah. Di luar biasa. Dan mirah ini penghasisir yang ada di sana, Aku tutup, takut, takut dapat suruh Aku bersyukur karena suara memperkan aku keperasaan Sampai bukan kerana aku apa, bukan, cucur Kerana aku hebat, otobates saya perkencung, takut suara Aku banget, hanya satu, aku, hanya satu Data, ala sesu, petulis, ala hingga kekat, tukat Saya ingin tahu seperti kata-kata orang Sangat takut, aku sedih, banyak hirta dan suara Sesu, terbaik, pucayakan aku Sampai hirta ku, aku bayangkan dengan ubat Satu, nge-e, dengan ubat Suara akan bebas, tukat, tukat, badar saya Saya ingat Jadi pernah ya Videonya ya, saya lupa Halo Halo Pak, di online saya pernah Tapi kita yang di online belum pernah Jadi teman-teman yang di online juga Oh gitu Ya, ya Jadi Ini tadi adalah anak saya Yang ketiga Tuhan, apa namanya Mengaruniai kami tiga orang anak Dua cewek dan satu cowok Ya, nah Terus terang itu sesuatu yang sangat menakutkan Ketika kami sadar Yahya anak yang ketiga ini Ternyata dia tunarungu Ya, dan ibaratnya dunia itu menjadi gelap gitu loh Ya, rasanya jadi gelap Ini mau kemana gitu ya Kalau dia kondisinya seperti itu Ya, tapi Tuhan itu sungguh amat baik Justru melalui segala kelemahan yang ada Ya, kami belajar untuk mendengar suara Tuhan Kami belajar untuk berjalan dalam pimpinannya Ya, dengan demikian Langkah demi langkah Dijalani bersama dengan Tuhan Sehingga rancangan Tuhan jadi Ya, terus terang ketika Yahya itu Dia mulai beranjak besar ya Kira-kira kelas 4 atau kelas 5 SD gitu Dia mulai bertanya Katanya Tuhan baik Kalau Tuhan baik, kenapa Saya dilahirkan tunarungu Ya, dan karena tunarungu itu Dia mengalami banyak sekali kesulitan Umur 20 bulan Jadi belum sampai 2 tahun Dia sudah harus sekolah Karena untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang ada Ya, ketika itu dia kemudian masuk di SLB Ya, sekolah luar biasa Nah, sekolah luar biasa pelajarannya itu amat minim Yang penting bisa ngomong Bisa komunikasi Seperti itu Tapi Tuhan pimpin dia masuk ke sekolah normal Jubilee International School Tapi dia mengalami banyak sekali kesulitan di situ Ya, di tengah segala kesulitan ini Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib Ya, bayangkan Ya, dia ini Kalau belajar dari gurunya Ketika di SLB Gurunya satu Muridnya cuma sepuluh Karena semua harus bisa lihat mulut gurunya Ya, gurunya ngomong apa Mereka mencoba untuk mengartikan Karena mereka tidak mendengar Ya, tetapi di sekolah normal Guru itu menjelaskan Sambil menulis di papan tulis Meskipun dia duduk paling depan Dia tetap gak ngerti apa-apa Ya, dan tidak ada yang mau berkawan dengan dia Ini situasi yang sangat-sangat sulit Tetapi ketika kita berdoa Tuhan kirimkan teman Ketika kita berdoa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib Ya, kita waktu itu Sudah minta Yahya ditaruh kelas paling bawah Ya, kelas 1 SMP itu Ada yang paling pinter-pinter Kita sudah minta yang paling Itu pun tiap hari dia mencret Karena stress Ya, gak bisa ngikuti pelajaran Tapi, ya, ketika terima rapot yang pertama Dia itu ranking 2 di kelasnya Ya, dari mana itu bisa terjadi? Kalau bukan Tuhan gak mungkin Bahkan ketika dia naik kelas Dia itu ranking 1 dari semua kelas yang ada Ya, itu kalau bukan Tuhan gak mungkin Dan itu terjadi setiap tahun Ya, kalau kalian lihat tadi trofinya Ya, biasanya kalau sekali dapat juara kasih trofi Habis itu kembalikan ke sekolah Sampai karena dia berturut-turut 3 tahun Ya, ranking 1 terus Maka trofi itu gak pernah keluar dari rumah Sampai sekarang masih ada Ya, dari mana itu bisa? Enggak ada yang tahu Ya, bagaimana dia tidak bisa mendengar Pelajaran disampaikan Tetapi dia bisa Itu semata-mata karena Tuhan Itulah yang menyebabkan dia sangat bergantung Sama Tuhan Karena dia tahu Hidupnya semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan Karena itu, ya, apapun juga yang terjadi Jangan ragu, ya, jangan buat rencana sendiri Yang pasti tidak lebih baik daripada rencana Tuhan Ya, setia ikuti pimpinan Tuhan Kita pasti menang, ya Dan ganti rasa kecewa, amarah, ya Ya, dan mari mulai berdoa Jadilah kehendakmu Bukan karena kita putus asa dengan keadaan Atau terpaksa mengikuti rencana Tuhan dengan kepahitan Tidak Tapi karena kita betul-betul percaya, ya Jadi permohonan ketika kita berdoa Jadilah kehendakmu Ini merupakan sikap kasih kita kepada Allah Yang jelas mengetahui diri kita yang sangat baik, ya Dan merencanakan kehidupan yang terbaik Karena kita mengasihinya Dan kalau kita meyakini kasih Allah Apapun juga, ya Tidak sulit bagi kita untuk berdoa Kehendakmu Jadilah, ya Apapun juga yang terjadi Nah, ayat-ayat yang terakhir Dikatakan Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Dan nantikanlah dia Jangan marah Karena orang yang berhasil dalam hidupnya Karena orang yang melakukan tipu daya Berhentilah marah Dan tinggallah panas hati itu Jangan marah Itu hanya membawa kepada kejahatan Ketika saya melihat ini Saya bingung, ya Masa hanya delapan ayat Dikatakan jangan marah itu sampai empat kali, loh Tadi ayat yang pertama Sekarang ini dua ayat, ya Ini jangan marahnya sampai tiga kali, ya Jadi ini sesuatu yang sangat penting, ya Karena kemarahan itu membawa dampak yang luar biasa Cuma waktunya terbatas Saya mungkin nggak jelaskan ini, ya Nanti, kalau ada kesempatan Jadi kesimpulannya, ya Untuk bagaimana kita bisa berkemenangan Dalam situasi yang tidak baik-baik saja Yang pertama Jangan marah kepada siapapun Termasuk kepada teman Termasuk kepada bos, ya Meskipun juga Mungkin ada tekanan-tekanan tertentu Atau mungkin ada orang yang memang mau menjahati kita pun Tetap jalan parah Percayalah kepada Tuhan Dan percayakan masalah kita kepadanya Karena dia yang melihat sampai kepada kekekalan Kita cuma bisa melihat itu Satu tahun ke depan pun kita nggak bisa lihat, ya Besok terjadi apapun kita nggak bisa lihat Tapi Tuhan yang pegang hidup kita Dia melihat sampai kepada kekekalan Dan ubah hati dengan melakukan yang baik Ketika kita dalam tekanan Kita dalam kesulitan, ya Kita selalu berpikir Apa yang baik Yang Tuhan mau saya lakukan Maka kasih Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kita Kita akan menjadi orang yang produktif dan kreatif Hal yang nggak pernah dipikirkan pun, ya Mungkin kita bisa lakukan karena Tuhan mau lakukan lewat kita Tinggal tenang dan berserah sepenuhnya Bergembiralah karena tahu Tuhan sedang mengerjakan semua yang terbaik bagi kita Nyatakan keinginan hati sesuai dengan kehendaknya Dan serahkan, percayakan Tuhan pasti bertindak Untuk menggenapi rancangannya yang kekal Amin Anda rindu untuk menjangkau China Saya yakin itu bukan hal yang mudah Tetapi ketika Anda menjalankan dengan sikap hati yang benar Dengan percaya penuh kepada Tuhan Tantangan apapun yang kalian hadapi Kalian akan tetap berkemenangan Amin Saya stop share sampai disini Hai BCC Family Hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan Remember, the Bible says Berbagai jala orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah So, together, let's try to put this God's work into practice Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow di sisi Instagram Dan juga subscribe to our new channel Supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama Dalam menjadi semakin serupa dengan bisnis Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa Counseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh You are very welcome to TNAS on Instagram Atau juga melalui email pada alamat yang terterang See you soon ya BCC Family God bless God bless